Masih dalam rangkaian KTT ASEAN, di hari kedua Presiden Jokowi Dodo memimpin tiga pertemuan besar dengan negara mitra yaitu KTT ASEAN Plus 3, KTT ASEAN Amerika, dan KTT ASEAN Kanada. Lalu apa saja pembahasan dan keputusan dari tiga pertemuan dengan negara mitra. Untuk mengetahuinya kita telah bersama dengan Andrew Pakpahan dan Juru Kamera Muasin Jalal langsung dari Jakarta Convention Center. Silahkan Andrew dengan laporan Anda. Ya Akbar dan pemirsa betul sekali hari kedua KTT ke-43 ASEAN, Presiden Jokowi Dodo kembali memimpin sejumlah pertemuan besar yaitu pertemuan KTT dari negara-negara kawasan ASEAN dengan negara mitra ASEAN atau mitra wicara ASEAN. Tiga diantaranya adalah KTT ke-26 ASEAN plus 3, kemudian ada KTT ke-11 ASEAN Amerika, dan ada KTT ASEAN Kanada. Kita akan membahasnya satu persatu Akbar. Kita mulai dari KTT ke-26 ASEAN plus 3 atau APT ya. Nah di ASEAN plus 3 ini Presiden Jokowi Dodo menemukan atau mempertemukan antara para pimpinan dari negara-negara anggota kawasan ASEAN dengan negara mitra wicara. Ada tiga anggota negara yaitu dari Korea Selatan ada Yun Suk-yul yaitu Presiden dari Korea Selatan. Kemudian dari Tiongkok ada Li Chiang adalah Perdana Menteri dari RRT. Dan kemudian ada pula Jepang yang mengirimkan Perdana Menterinya Fumio Kishida. Dan Presiden Jokowi Dodo saat memimpin APT atau ASEAN plus 3 ini sangat mengapresiasi ASEAN plus 3. Karena selama lebih dari dua DKD ASEAN plus 3 telah banyak melahirkan atau membuahkan dampak negatif bagi masyarakat luas, bagi kawasan-kawasan negara ASEAN dan juga Indo-Pasifik. Dan juga menjadi sebuah motor untuk melakukan pergerakan atau pertumbuhan ekonomi. Meski demikian Presiden Jokowi Dodo mengimbau untuk jangan terlalu cepat puas. Karena masih ada begitu banyak proyek-proyek atau kerjasama yang bisa dilakukan antara anggota negara di kawasan ASEAN dengan negara mitra dari ASEAN atau mitra wicara ASEAN. Salah satunya adalah proyek ekonomi hijau. Dimana proyek ini juga akan menjadi fokus dari negara anggota ASEAN dan juga negara mitra wicara ASEAN. Nah, para pemimpin dari negara-negara ASEAN dan juga APT juga sangat setuju dan menyepakati kerjasama pengembangan ekonomi hijau. Dan rencananya akan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik atau elektrik vehikel dan juga transformasi digital. Presiden Korea yang juga sekaligus menjadi koordinator dari ASEAN plus 3 atau APT Yun Suk-yul juga mengatakan APT kini menjadi kemitraan yang lebih berkembang karena dapat mengatasi berbagai macam tantangan dan dalam perjalanannya ke depan akan mampu menjadi epicentrum pertumbuhan. Yun Suk-yul juga yakin jika APT semakin solid, semakin bersatu, maka tidak menutup kemungkinan jika ASEAN plus 3 ini tidak hanya berkontribusi bagi negara di kawasan ASEAN namun juga bisa berkontribusi untuk membangun perdamaian, membangun stabilitas perekonomian, resiliensi pangan di kawasan Indo-Fasifik bahkan di berbagai belahan dunia. Nah kita bergeser ke KTT 11 yang terjadi untuk ASEAN dan negara Amerika Serikat dan dalam hal ini Amerika Serikat mengirimkan wakil presidennya yaitu Kamala Harris. Di sini presiden mengajak Amerika untuk bekerjasama membangun kekuatan positif dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, yang aman, yang damai, dan sejahtera. Tentunya juga dengan membangun berbagai macam kerjasama, kerjasama yang nyata antara negara kawasan ASEAN dengan Amerika Serikat. Untuk itu ASEAN dengan Amerika juga sepakat untuk melakukan perluasan akses pasar, realisasi kerjasama rantai pasok pangan, energi, kemudian ada ekonomi kawasan dan ekosistem kendaraan listrik, serta realisasi kerjasama Just Energy Transition Partnership. Kamala Harris dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat menyampaikan komitmen jangka panjang untuk mendukung sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Amerika juga akan membangun ASEAN US Center di Washington DC untuk mempererat antara hubungan negara ASEAN dengan Amerika Serikat. Selain itu Kamala Harris juga mengapresiasi Indonesia yang begitu konsisten, berupaya untuk menangani konflik atau kudeta yang terjadi di negara Myanmar, yaitu dengan cara menekankan kembali kepada para pemerintah di negara kawasan ASEAN dan mitra wicara ASEAN untuk mengimplementasikan dengan betul, mengimplementasikan dengan maksimal 5 poin konsensus untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara Myanmar, karena sampai saat ini konfliknya juga masih belum selesai dan banyak membuat warganya menderita. Kemudian kita bergeser lagi ke KTT ASEAN, Kanada. Ini luar biasa sekali Akbar dan pemirsa karena akhirnya Kanada bergabung menjadi keluarga besar ASEAN ya. Dan para pemimpin ASEAN termasuk Presiden Joko Widodo juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Kanada yang telah menjadi keluarga besar dari ASEAN. Mereka mengucapkannya ke Menteri Kanada Justin Trudeau yang telah bergabung menjadi keluarga besar dari ASEAN. Joko Widodo juga mengatakan selama perjalanan ini semoga juga setelah menjadi mitra kerja dari ASEAN, diharapkan Kanada juga bisa memberikan manfaat bagi ASEAN dan kerjasama antara kawasan ASEAN dengan Kanada juga bisa memberikan manfaat bagi rakyat dan kawasan ASEAN. Di sini para pemimpin ASEAN dan Kanada juga sepakat untuk mengadopsi pernyataan bersama tentang penguatan ketahanan di berbagai sektor, yaitu di sektor pangan, energi, dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan atau isu iklim yang kini sedang terjadi. Kanada juga sangat mendukung kerjasama ini karena ASEAN juga dipercaya oleh pemerintah Kanada bisa menjadi epicentrum pertumbuhan atau perkembangan yang baik bagi wilayah Indo-Pasifik bahkan untuk dunia. Usai menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN dan juga mitra wicara negara ASEAN, Presiden Joko Widodo melakukan jamuan malam atau menutup acara pertemuan dengan melakukan makan malam yang dilakukan di hutan kota Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu malam kemarin. Yang menarik, pada acara jamuan malam Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian tradisional betawi yang juga ditemani oleh sang istri tentunya, yaitu ibu negara Iryana Joko Widodo. Dan kita harapkan juga gala dinner yang telah berangsung pada Rabu kemarin juga bisa menjadi momentum untuk mengenalkan banyaknya pangan dan banyaknya makanan Nusantara yang begitu lezat kepada dunia. Dan rencananya hari ini akan dilangsungkan kembali berbagai macam pertemuan dengan berbagai kepala negara dari negara ASEAN dan juga negara mitra wicara. Dan kita harapkan juga acara yang nanti akan ditutup pada hari ini juga bisa memberikan dampak yang luar biasa dan bisa juga meningkatkan ASEAN yang memberikan dampak positif bagi dunia. Sementara itu yang bisa kami laporkan dari JCC kembali ke Anda, Akbar di studio. Baik, semoga ketiga pertemuan tersebut dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat ASEAN khususnya maupun dunia. Terima kasih Andrew Pakpahan dan Juru Kameramu Asin Jalal dari Jakarta Convention Center Senayan.